Pada subuh hari ini kita dapat kembali bersuah di kajian rutin Maish Markas Al-Rubiyah dan Ilmu Syari'i yang mana pada subuh hari ini tema pembahasan yaitu berkaitan dengan Syarah Al-Fiyah Ibn Malik dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Muhammad Atim yang akan membimbing kita semua untuk memahami tema kajian pada subuh hari ini langsung saja kepada Al-Ustaz waktu dan tempat dipersilahkan Alhamdulillah di subuh kali ini kita kembali di pertemukan oleh Allah SWT masih diberikan kesehatan dan kesempatan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri ya ni'mat-ni'mat Allah ini dan Alhamdulillah juga InsyaAllah kita dalam keadaan melaksanakan sawum ya tasua'at di bulan Muharram ini sebagai bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan yang disyariatkan disunahkan untuk kita melaksanakan sawum tasua'at suruh hari ini dan besok InsyaAllah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian Syarah Al-Fiyah Ibn Malik dari Syarah Ibn Akhil Ibn Rahimahumullah masih di pembahasan tentang Idofah yaitu di Bayit yang ke 388 sebelumnya sudah dibahas bahas ya tentang makna ya dan ketentuan dari Idofah ya sekarang melanjutkan tentang pembagian ya dua pembagian dari Idofah yaitu ada yang disebut dengan Idofah Mahdo ya dan ada Idofah Goer Mahdo Idofah Mahdo itu Wudhobnya itu bukan berupa sifat ya sifat itu dalam arti bisa berupa Isim Fahil Simapul ataupun sifat Musyabah ya dan dia berfungsi untuk apa taksis ya menghususkan dan Ta'rib memarifatkan yaitu Idofah Mahdo sedangkan Idofah Goer Mahdo Wudhobnya itu berupa sifat ya baik Simapul atau sifat Musyabah ya yang dia mirip ya maknanya dengan Pir Mutare sebagaimana akan disebutkan di baik 388 ini dan dia tidak bermakna ya tidak memberi makna tahsis dan Ta'rib begitu kita lihat baiknya 388 wain yushabihil mudafu yaf'alu wasfan fa'antan kirihi layu izalu ini harusnya pakai zai ya bukan pakai zai layu izalu dan jika mudaf itu mirip dengan yaf'alu maksudnya fiil mudare ya maksudnya fiil mudare secara maknanya mengandung fiil mudare ya wasfan ya berupa sifat maka dari nakirohnya itu tidak lepas ya artinya mudaf tersebut tetap dalam kondisi nakiroh ya karena kalau yang mahdoh ini kan berarti goer mahdoh ya kalau yang mahdoh itu kan mudafnya itu kalau didapatkan ke maripah dia jadi maripah kalau ke nakiroh dia jadi mengususkan sedangkan ini tetap dalam kondisi nakiroh layu zalu ya tidak dilepaskan dari kenakirohannya karubar rojina azimil amali ya murawwail kolbi kolilil hiali ya seperti nah ini contoh ya ini contoh dari idofah goer mahdo ya rubar rojina ya azimil amali ya betapa banyak atau banyak yang berharap kepada kami ya azimil amali yang besar angan-angannya ya murawwail kolbi ya yang hatinya dipenuhi dengan ketakutan kolilil hiali ya sedikit taktik yang dia lakukan nah ini contoh dari idofah goer mahdo yang berupa sifat ya mudopnya itu baik itu disini dari contoh ini ada tiga macam ya ada tiga macam idofah goer mahdo yang pertama mudopnya berupa isimfail rojina ini simpain mudopnya ini simpain nah dia tetap dalam kondisi nakiro sehingga dimasuki rubah karena rubah itu kan dia hanya masuk kepada isimzohir yang nakiro sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan rubah rubah itu kan setelahnya harus berupa isimzohir yang nakiro berarti roji ini walaupun dia didopatkan ke nak yang nak itu kan domir domir itu kan maripah ya tetap rojinya gak maripah ya kan rojinya tidak maripah dia tetap nakiro karena memang idopahnya ini adalah idopah goyer mahdo sehingga dia terletak setelah rubah rubah rojinya gitu ya azimil amali azimi contoh dari sifat musyabaha ya sama dengan kolil lilyali ini contoh yang mudopnya berupa sifat musyabaha ya murawain kolbi murawai contoh dari isim maful ya contoh dari isim maful murawah ya kalau roji kan dari roja yarju ya rojaan rojin ya rojin atau roji bisa pakai iya pakai tanwin kalau didopatkan berarti pakai iya roji ya murawah itu isim maful dari rowa yurawi tarwian murawian murawain isim maful ya kolil tadi contoh dari sifat musyabaha wazil idopat wazil idopat wazil idopat ismu halafziyah watilka mahdotun wa makna wiyah ya dan idopat ini di disini isim isyaro ya untuk mu'anas karena isim isyaro untuk mu'anas itu banyak zi zi tita zil idopat ya idopat ini ismu ya isim nya adalah lafziyah watil ka mahdotun wa makna wiyah jadi inilah dua pembagian yang kedua ini yaitu ini disebut juga lafziyah ya isimnya lafziyah karena memang tidak menunjukkan kepada makna ma'rifat dan atau tahsis sehingga dia disebutnya hanya lafziyah saja hanya lafadnya saja sebagai munob ya tidak memberikan makna ma'rifah dan tahsis berbeda dengan idopah yang mahdot yang sebelumnya watil dan itu maksudnya yang sebelumnya yang pertama yaitu idopah mahdot makna wiyah disebut juga idopah yang makna wiyah kenapa disebut makna wiyah karena memberikan kepada makna memakrifatkan atau menghususkan tahsis inilah bagian yang kedua dari dua bagian idopah yaitu goir mahdot dan musonlib ibnu malik ya menepinis ikannya ya memperjelasnya bimakana bima idhakan al mudop wasban ya dengan apa-apa ya atau dengan mudopah yang apabila mudopnya itu berupa sifat yang mirip dengan yaf'alu maksudnya al fi'lal mudari mirip dengan yaf'alu yaf'alu itu maksudnya fi'l mudari ya itu dari sisi maknanya mirip dengan fi'l mudari wahuwa kullu ismin fa'ilin au mafulin bimaknal ha'li awil istiqbali au sifatin musyabbahatin walata kunu illa bimaknal ha'l ya yaitu setiap isim fa'il isim maful yang bermakna hal dan istiqbal sekarang dan akan datang ya itu atau sifat musyabbah musyabbah ya dan sifat musyabbah itu ya tidak bermakna kecuali untuk hal saja sekarang ya seperti tadi roji berharap kepada kami berharap disitu sekarang dan juga akan datang ya atau akan datang berharap kepada kami ya murawwain kalbi juga tadi simaf'ul bisa bermakna hal sekarang atau akan datang ya atau sifat musyabbah dari azim il amal besar cita-cita ya angan-angannya walilil hiyal ya sedikit taktiknya ya itu juga sifat musyabbah bermakna hal sekarang ini contoh lain ini adalah yang memukul zaid baik sekarang atau akan datang ini yang berharap kepada kami misal ismi maf'ul contoh dari isi maf'ul inilah yang dipukul oleh ayah ini yang dipenuhi ya ketakutan hatinya itu contoh maf'ul isi maf'ul madrub ya murawwa itu isi maf'ul misal sifat musyabbah hadah hasanul wajhi ya ini yang bagus wajahnya sedikit taktiknya azimul amal ya besar angan-angannya ya ya maka jika mudafnya itu bukan sifat atau sifat yang tidak beramal ya sifat yang tidak beramal mahdotun ya adalah mahdoh kalmasdar ya aku kagum ya dari pukulan zaid ya jadi kalau tidak beramal ya berfungsi ya sebagai amil ya dan juga isim fa'il yang bermakna madi nah huhada 2000 zaidin amsi ya aku apa ini yang memukul zaid kemarin berarti kalau menunjukkan makna madi kemarin ya maka ini tidak termasuk idopah goir mahdoh ya tetapi termasuk idopah mahdoh dan berisyarat dengan perkataannya pemintan kiri ilayu zalu ya dari kenakir rohannya tidak yang tidak dilepaskan ila anna hazal kisma ya mengisyaratkan menunjukkan kepada bahwa bagian ya minal idopah bagian ini dari idopah ra'ni goir mahdoh yaitu yang saya maksud adalah goir mahdoh layu fidu tahsis wala tahriban ya tidak memberikan faidah makna kepada tahsis dan juga kepada tahrib ya seperti dalam idopah mahdoh kalau idopah mahdoh itu bisa tahsis kalau mulau pilihnya nakiroh misalnya gulama rojulin ya gulamu rojulin ya gitu budak seorang laki-laki itu bermakna tahsis jadi dari sekian banyak budak nah itu di tahsis maksudnya adalah milik seorang lelaki walaupun seorang lelaki disitu masih nakiroh itu hanya tahsis kalau kepada yang marifah gitu gulamu zaidin gulamu rojuli maka dia menjadi berfungsi memarifahkan memarifahkan mudopnya itu kalau idopah mahdoh kalau idopah goyer mahdoh tidak tidak memberi makna kepada tahsis dan juga tahrib oleh karena itu masuk rubah kepadanya ya begitu karena rubah itu sebagaimana kita pelajari dia harus setelahnya itu berupa isim sohir yang nakiroh rubah rojulin tidak boleh rubah rojulin tidak boleh rubah zaidin tidak boleh karena itu marifah jadi harus ke nakiroh sehingga rojina rubah rojina berarti roji disini masih dianggap sebagai nakiroh wainkana mudopan lima ripah walaupun dia didapatkan kepada yang marifah yaitu nak naknya itu nakir marifah dan disipatkan ini titik ya kesini ini baru lagi dan disipatkan nakiroh ya kepadanya nah kawli ta'ala hadiyan baligol ka'abati ya watu sopubihin nakiroh ya itu nakiroh apa namanya dia dijadikan sifat ya bagi nakiroh hadiyan hadiyu ya baligo yang sampai ke ka'bah nah baligo ini ini simpail ini hidupah goyel ma'aduh sebagai sifat dari hadiyan ya hadiyan kan nakiroh gitu sehingga baligo ini walaupun dirubatkan kepada marifah al-ka'bah tapi karena baligonya adalah idufah goyermah doh yang berupa isim fail maka dia tetap dianggap sebagai nakiroh sehingga cocok untuk dijadikan sifat bagi yang nakiroh karena antara sifat dan mausub harus sesuai nakiroh dan marifah jadi tidak mungkin baligo dianggap marifah karena dia disifatkan kepada nadian yang nakiroh maka baligo ini tetap dalam posisi nakiroh adian baligo ini di Al-Quran ayat lalu apa makna fungsi faidah dari idufah goyermah doh ini yaitu tahfib untuk memeringankan faidahnya kembali kepada lafad itu untuk meringankan saja tidak memberikan makna tahsis dan tarif tadi faidah rika summiyatir idufah tufi hilaf dia oleh karena itu ya idufah ini dinamakan dengan lap dia tadi karena dia hanya untuk meringankan lafad saja meringkas meringkas ya meringkas lafad ya ya wa amal kismul awal faid fidu tahsis son au tarifan ada pun bagian yang pertama yaitu idufah mahdo itu memberi faidah tahsison au tarifan ya kamata kodam sebagaimana yang telah terdahulu falizali kasumiyat idufah fi makna wiyah oleh karena itu idufah ya padanya dinamakan dengan makna wiyah wasumiyat mahdotan aido dan dinamakan mahdo juga kenapa dinamakan mahdo mahdo itu secara bahasa arti murni kenapa disebut mahdo murni ini alasannya li'an nah khodisotun min niyatil infisol karena dia itu murni atau terlepas terbebas dari adanya niyat infisol dipisahkan berbeda 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 dengan dia itu diniatkan diperkirakan adanya infisol dimaksudnya dipisahkan antara mudob dan mudob ilenya misalnya jadi asal dari hidup goir ma'do ini misalnya 2.000 yang memukul zaid ini yang memukul zaid sekarang yang memukul zaid berarti kan secara makna zaid di situ jadi makul bi objek yang memukul zaid itu kan apa namanya menjadi memukul siapa memukul zaid jadi mudob ilai itu kan di situ dia posisinya sebagai objek sehingga secara asal sebetulnya dia makul bi mudob ilainya itu misalnya ada doribun zaidan doribun doribun dumhobah dari haza zaidannya opul bi opul bi dari doribun karena simfail ini mengandung fiil mengandung makna fiil yaitu memukul memukul itu fiil yang mutaadi butuh kepada objek zaidannya objeknya jadi secara asal jadi ada takdir diniatkan sebelumnya ada kalimat asalnya yaitu doribun zaidan makna keduanya itu sama hanya saja dia didapatkan untuk menuntut adanya keringanan jadi supaya lebih ringkas supaya lebih ringan dalam mengucapkannya itu doribun zaidan itu dua-duanya tanduin kemudian ditopatkan menjadi doribun zaidin jadi lebih ringan mengucapkannya jadi itu fungsi dari idofago irma do ini baik berikutnya 391 itu nah ini pembahasan tentang di idofah goir mahdo ini di mudopnya itu boleh dimasuki oleh arif lam jadi kalau secara asal yang namanya mudop itu tidak boleh ada arif lam sudah kita pelajari mudop tidak ada arif lam tidak ada tanwin tetapi yang idofah goir mahdo ini yang berupa sifat tadi simpair simpafo sifat musyabaha itu boleh dimasuki oleh alif lam terkadang masuk alif lam kepadanya dengan dua syarat dengan syarat ini ada dua kemungkinan ada dua macam syaratnya jadi disini dikatakan waslu wa'al memasuki alif lam menyambungkan dengan alif lam bidal mudop dengan mudop itu maksudnya mudop yang apa goir mahdo muktafar ya dibolehkan diampuni dari gofar muktafar dibolehkan dimaafkan berarti menunjukkan secara asal kan gak boleh cuman dibolehkan disini inusilat bisani ya syaratnya jika dia bersambung dengan yang kedua maksudnya dengan mudop pilihnya syaratnya di mudop pilihnya ada alif lam juga kal ja'di syarat ya kan jadi keriting ya rambut al ja'di syarat asya ada mudop pilih asalnya gak ada alif lam jadi syarat ya tetapi apa namanya karena ini adalah jari termasuk simfail ya jadi hidup fad go ermah do ya maka boleh dimasuk alif lam dan syaratnya di mudop pilihnya ada alif asya ada alif lam asya di mudop pilihnya ya itu syarat ya kemungkinan syarat pertama atau jadi atau ya atau ada alif lam ya pada apa namanya mudop ileh dari mudop ilehnya ya mudop ileh dari mudop ilehnya gitu jadi ya tidak di mudop ilehnya langsung tetapi si mudop ileh itu didopatkan lagi ya kepada mudop ileh yang berikutnya nah mudop ileh yang berikutnya itu ada alif lam misalnya zaidun ardoribu roksil jani ya kan ardoribu itu mudop ya kan roksi mudop ileh nah di kalau disarat yang pertama kan alif lamnya ada di mudop ileh harusnya di roksinya nah ini tidak ada di roksinya tapi di mudop ilehnya lagi yaitu jani mudop ileh yang berikutnya ada alif lam jadi syaratnya itu kemungkinan ada alif lam di mudop ilehnya ataupun mudop ileh dari mudop ilehnya gitu artinya dia kan bisa beruntun ya 2000 mudop roksi mudop pilih roksi jadi mudop lagi jadi mudop pilih mudop pilih itu bisa beruntun mudop mudop pilih gitu ya jadi karena 2000 roksi jani ini adalah goir mahdo 2000 yang merupakan isim fail maka boleh dia dimasuk alif lam ad 2000 roksi jani boleh dimasuk alif lam syaratnya karena di aljani ada alif lam kalau di aljani tidak ada alif lam tidak boleh karena ini syarat tidak boleh masuk alif dan lam kepada mudop yang dia idopanya itu adalah mahdo falatakulu maka jangan kamu mengatakan hazal gulam rojudin ini adalah budak laki-laki seorang laki-laki tidak boleh hazal gulam alif lam di alif gulam tidak boleh karena idopah itu bertentangan dengan alif lam tidak boleh digabungkan antara keduanya secara asal mudop tidak boleh ada alif dan juga tidak ada tanwin karena mudop ilah itu posisinya sama seperti tanwin dalam posisi tanwin mudop ilah itu bagi mudop jadi kalau yang mahdo tidak boleh gulam gulam dia bukan simpat bukan simpail bukan simpaful bukan simpat musyabah ya kan itu bagian sifat maka tidak boleh ada alif lam ya azal gulam mudop ini tidak boleh seperti ini dan ada pun yang idopahnya gulam yang dimaksud dengan perkataannya dalam baik tadi secara kias secara kaidah yang bisa menuntut tidak masuk juga alif lam terhadap mudop ini lima takod dan memin anna humah muta'akibat ya itu karena apa yang telah terdahulu penjelasannya bahwa keduanya antara mudop dan alif lam itu muta'akibat berlawanan ya walakin lam makara tiridofa tufi' alaniyat tirintisol tetapi ketika idopah yang ada padanya itu bisa diniatkan adanya intisol ya terlepas antara mudop dan mudop ilenya jadi punya apa kalimat asalnya ya maka dia dimaafkan dibolehkan di toleransi yuktufiro zalika ya bisa arti syaratnya antad hulal alif walam alal mudop ilai masuknya alif lam kepada mudop ilainya kalja'adis sya'ar yang keriting rambutnya wadda'rib rujuli wadda'rib rujuli yang memukul seorang lelaki ini boleh ya karena mudop ilainya ada arif lam dibundop boleh didatangkan arif wadda'ribur rujuli rujulinya tetap majulur mudop ilai atau mudop ilai dari mudop ilai nya ya kazaidun addda'ribur roksil jahat zaid itu yang memukul kepala orang yang berbuat jahat jika tidak masuk alif lam kepada mudop ilai dan tidak juga masuk kepada mudop ilai tidak boleh terhalang karena di mudop ilai tidak ada alif lam tidak boleh juga ad dar dar ribu zaid tidak boleh karena di janin tidak boleh dimasuk alif lam antar jadi begitu ya ini apabila mudopnya itu bukan musanna dan dan juga bukan jama mudakar salim dan masuk ke dalamnya mufrad sebagaimana yang telah diberikan contoh dan juga jama taksir nahu ad-dawarib awid durrab ya para pemukul ar-rajuli ya au gulamir rajuli wajam assalam mali mu'annas ya dan jama mu'annas salim nahu ad-dawaribatir rajuli au gulamir rajuli maksudnya doribati gulamir rajuli ant-dawaribatir gulamir rajuli ya jadi syarat berikutnya sebetulnya ini adalah yang boleh dimasukkan riplam yaitu fagoher mahdo ya selain tadi ada riplam di mudopilehnya atau di mudopileh mudopilehnya juga mudopnya jangan berupa musana atau jama mudakar salim ya kalau berarti yang boleh itu adalah yang berupa mufra'ad atau jama taksir atau jama mu'annas salim contoh yang mufra'ad itu sudah di berikutnya itu hadat doribu ya gitu arrojuli atau hadat doribu ro'asiljani ya atau jama taksir do'arib dur'rob misalnya atau jama mu'annas salim do'aribat fa'inkan al-mudop musanan aw-majmu'an jam salama kalau mudopnya itu musana atau jama mudakar salim cukup keberadaannya di dalam mudop maka tidak disyaratkan keberadaannya dalam mudop ini yang dimaksud dengan perkataannya wakau nuha fil wasfi kafin in wakau musanan aw-jam'an sabi lahut taba itu yang baik berikutnya 393 dan keadaannya keadaan al-iblam pada jadi yang berupa musana atau jam dakar salim ini boleh dimasukkan al-iblam boleh dimasukkan al-iblam dan tidak tidak perlu ada syarat ada al-iblam di mudop ilenya tidak perlu ada syarat al-iblam di mudop ilenya atau di mudop ilenya mudop ilenya jadi cukup di mudop itu di mudop yang berupa syarat itu ada al-iblam atau jamah yang mengikuti jalannya jalan musana yang sama dengan musana keberadaan al-iblam dalam sifat mudop apabila musana atau jamah yang mengikuti musana al-hadil musana apa namanya seperti dengan musana satu ketentuan dengan musana al-hadil musana wahua jamul medakar salim yaitu jamul medakar salim iu geni an wujud diha fil mudop ilai maka mencukupi keberadaannya pada mudop ilai artinya kalau mudop berupa musana atau jamul mudakar salim tidak disyaratkan adanya al-iblam pada mudop ilai misalnya hadanir doriba zaidin ini kedua dua orang ini adalah yang memukul zaid di mudop nya doriba ini asalnya musana boleh dimasuk al-iblam doriba zaidin mudop ilai di mudop ilainya tidak disyaratkan ada al-iblam zaidin kan tidak ada al-iblam kenapa karena mudop nya adalah musana dan inilah para pemukul zaid asalnya doribuna jamul dakar salim boleh dimasuk al-iblam ad-do-ribu dan tidak perlu ada al-iblam di mudop ilainya zaidin tidak ada al-iblam kan tadi kalau syarat sebelumnya harus ada al-iblam karena mudop nya itu musana atau jamul dakar salim di mudop ilainya tidak disyaratkan ada al-iblam sehingga boleh dimasuk al-iblam ada al-iblam boleh waduh dapun nun oleh edofah dan nun nya dibuang karena edofah karena memang itu syarat yang sudah kita ketahui sebelumnya baik sampai situ sekalian pembahasan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat Allah Alhamdulillah 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 Khairan kepada Al-Ustaz yang telah memaparkan terkait Syarah bin Walik barangkali dari ikhwah sekalian ada pertanyaan satu atau dua dipersilahkan tidak ada saya langsung ada ada ya Alhamdulillah terima kasih kepada Iwas sekalian yang telah hadir mengikuti pembelajaran atau pembahasan kajian kitab pada subuh hari ini Alhamdulillah Insyaallah kita bersua kembali di esok hari di kajian selanjutnya Marilah kita tutup dengan baca doa Rabbana atina fidun nihasanah fil a'ih rati hasanah wakina adab an'ar akulu kau lihaza wa astag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati